Kamu jago nebak merek nggak nih? Pilih logo yang bener ya, dan kumpulin semua poinnya. Level paling gampang Dua apelnya udah digigit tuh, tapi logo yang bener digigit sebelah mana ya? Oh iya, mulai sekarang aku gigit apel dari sebelah situ juga, ah! Apa kamu bisa nebak logo NASA yang bener? Aha, di sekeliling bola birunya nggak ada warna kuning. Oke deh! Si burung biru lagi asik berkicau tuh, tapi mana yang bener ya? Wah, burung yang di sebelah kiri kebanyakan buluk deh! Kamu tahu bentuk logo jam Rolex kan? Di gambar kiri ini, mahkotanya lebih kelihatan natural. Pilih yang kiri atau kanan nih, itu yang perlu kamu cari tahu. Yang kanan dong, buaya yang kiri terlalu gembul deh kalau dipasang di kaos polo. Kamu pasti bisa nebak logo ini kan? Tuh kan, logo Adidas yang asli ada di kiri. Nggak usah ngasih aku petunjuk deh, kamu pasti udah tahu jawabannya. Wah, HP Pak Samsul bunyi tuh! Nah, bener kan? Uh, mulai sulit nih. Masa harus ngecek kaosku dulu? Enggak lah, kan nggak boleh curang. Oh, pumanya lompat ke kiri ya? Jadi makin tahu nih. Salah satu logonya ada yang keliru tuh. Menurutmu yang mana? Oh, ternyata citron cuma punya dua tanda panah ke atas, bukan tiga. Ah, ini sih gampang. Langsung bisa ketebak. Ini logo dari merek deterjen. Menurutmu, versi logo yang bener di sebelah mana? Yang ini. Warna hijaunya ada di atas dan merahnya di bawah. Logo mana yang kelihatan lebih familiar? Produsennya pakai logo yang sebelah kiri, tuh. Hmm, keduanya kelihatan mirip banget. Yang bener yang mana nih? Merahnya dikit aja, jangan kebanyakan. Oke deh. Level menjebak. Duh, aku nggak biasa minum kopi ini nih. Yang ini kelihatan lebih familiar, kan? Aku bukan ahli migas, tapi kayaknya aku nggak asing deh sama logo ini. Kubilang juga apa. Yang ini menjebak banget ya. Oh, jadi ini nih logo resto pizza yang bener. Kamu tahu logo perusahaan elektronik yang terkenal ini, kan? Versi mana yang bener? Wah, untung jawabanku bener. Bentuknya beda-beda tipis lah ya. Tapi salah satu logonya ternyata salah. Logo di sebelah kiri paling merepresentasikan perusahaan software dan komputer terkenal itu. Yang bener Coca-Cola atau Coca-Cola? Jawabannya adalah Coca-Cola. Yang bener logo di sebelah kiri. Asik, bisa ngemi lagi. Kamu pasti tahu logo yang bener, kan? Mantap! Kirain lekukannya kebanyakan. Ternyata bener. Kalau kamu sering nonton MTV, pasti bisa nebak logo yang bener. Ternyata aku juga sering nonton. Hmm, keduanya kelihatan sama aja deh. Oh, ternyata ada bedanya. Yah, waktunya udah abis. Merah, putih, sama biru. Logo mana yang paling bener? Kalau pilihanmu logo yang kiri, berarti jawabanmu bener. Waduh, aku agak lupa sama logo yang ini. Kalau kamu gimana? Udah ketebak sih? Jawabannya pasti logo yang kanan. Yang suka main IG pasti tahu logonya nih. Yah, ternyata aku bukan fans beratnya IG. Yeay! Hah, kalau ini sih aku sering pakai. Pasti tebakanku bener. Jawabannya logo yang kiri. Level sulit banget. Wah, ternyata beneran sulit. Oh, logo yang bener ada di sebelah kiri tuh. Kamu suka bikin video pendek di platform ini gak? Kalau iya, pasti kamu juga tahu logo TikTok yang bener, kan? Tadi kamu nebak yang mana? Kalau kamu milih yang kiri, tebakanmu bener banget. Kamu sering makan burger, kan? Coba dong, tebak logo ini. Kayaknya aku perlu sering-sering makan burger ini deh. Duh, tebak warna lagi nih. Wah, sulit juga ternyata. Masa aku harus ingat warna dasinya juga sih? Asik, ternyata aku jago ngebedain warna. Tadi tebakanmu juga bener, kan? Logo gerai sandwich yang satu ini ternyata bisa bikin bingung juga ya. Kayaknya logo yang di sebelah kanan deh. Tuh kan, intuisiku kuat banget, kan? Warnanya biru semua tuh. Pilih yang mana ya? Biru gelap dulu, baru biru yang cerah. Gitu urutannya. Astaga, yang bener aja. Logo yang kanan kayaknya lebih familiar. Jelas dong, itu kan versi logo yang bener. Hah? Emang ada bedanya ya? Oh iya, Ternyata antenanya dibikin simpel banget. Aku sih sering banget pake WhatsApp. Jadi hafal banget sama logonya. Ups, tadi aku udah yakin banget jawabannya logo yang kiri. KFC dan logonya. Mana yang bener nih? Logo yang kiri. Lihat aja posisi garis di celemeknya. Garisnya tebal-tebal atau tipis ya? Yang bener garis tipis aja. Hmm, warnanya kelihatan cerah dan cantik semua. Barusan aku nanya langsung ke mba Google. Habisnya bingung sih. Kita cek hasil skormu yuk. Kalau kamu dapet 0 sampai 13 poin, berarti kamu kurang jeli dalam mengamati merek. Yang penting kamu masih bisa memperbaikinya lagi kan? Kalau skormu antara 14 sampai 26 poin, artinya kamu sering beli barang bermerk. Tapi kamu nggak terlalu inget sama logonya. Dan kalau kamu dapet skor 27 sampai 39 poin, merek dan logo pasti punya peranan penting di hidupmu. Kamu juga punya mata tajam sehingga mampu mengamati detail terkecil. Terima kasih telah menonton!